Nah, untuk mengusung pasangan calon ini di awal-awal itu memang strategi yang dilakukan PKS atau memang sudah ini yang paling bagus gitu. Nah, justru itu kita kan ingin melakukan uji publik kan. Jadi, ketika kita sudah sounding dan kita launching di awal, masyarakat bisa menilai rekam jejak calon yang kita usulkan. Justru ini tradisi yang bagus. Ketika, jangan sampai nanti calon yang kita usulkan last minute hamil sekian jam sebelum penutupan pendaftaran. Jadi, masyarakat tidak bisa memberikan feedback atau menilai gitu kan. Nah, kita ingin dengan mengusulkan Anies Sohibul Iman, kita ingin melihat tradisi. Ada waktu dua bulan nih menjelang pendaftaran. Monggo, silakan. Ini kandidat kami, baik ke masyarakat maupun ke para pimpinan partai yang lain. Kami memiliki kandidat seperti ini. Monggo, silakan dinilai, dikunyah-kunyah, dibedah, bahkan kalau mau diundang ke masyarakat nih Pak Sohibul Iman, katanya pernah sekolah S1, S2, S3 di Jepang. Ada teman-teman tuh, bener nggak bisa bahasa Jepang? Silakan dibuktikan. Paham nggak dengan budaya ke Jepang-Jepangan gitu kan? Bisa sampaikan nggak? Beliau ahli teknokrat dan ahli teknologi dan industri. Silakan diuji. Jangan-jangan hanya di CV saja gitu. Apakah benar beliau mengenang S1, S2, S3 sampai di Jepang dan ahli teknologi. Dan bisa diuji di sana. Dan bagaimanakah misal Mas Anies, apakah perubahan-perubahan yang dilakukan kemajuan di Jakarta kemarin, apa yang ingin di-update dan sebagainya. Itu bisa diuji. Jadi kami sangat confident, silakan kita punya kandidat, silakan semua pihak menguji kandidat kami. Baik menguji secara kompetensi, popularitas, elektabilitas, sehingga ini akan memudahkan masyarakat menentukan pilihan nantinya. Dan tentu kita harus pilihkan adalah... Bukan justru malah jadi kemas gitu Mas. Soalnya kan dengan diusuk lebih awal, malah memberikan celah bagi kompetitor untuk mencari-cari kelemahan dan kemudian mengeksploitasinya gitu Mas. Nggak apa-apa, kalau memang ada kelemahan silakan kalau mau dicari-cari ya. Jadi masalahnya gini, kita kan menghadirkan sebuah kontestasi yang sehat, silakan uji kandidat kami gitu ya. Sebelum nanti menjadi kandidat yang sudah resmi disubmit di KPU, kami confidence untuk mendapatkan masukan saran-saran dari masyarakat. Dan saya pikir ini adalah sebuah tradisi yang sangat baik. Dan Pak Sohibul Iman, insya Allah siap untuk mendapatkan undangan, untuk mendapatkan masukan atau pertanyaan atau uji publik dari masyarakat.